Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya di mana saja Anda berada Bagaimana kabarnya, mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi sehat Teman-teman, dalam video ini saya akan menyampaikan tentang pembuatan calon bonsai bambu kuning saya yang saya awali dengan setek Teman-teman, selamat menyaksikan video saya sampai selesai Teman-teman, ini adalah calon bonsai bambu kuning saya yang saya setek kira-kira 2 minggu yang lalu Ini yang pertama, bambu kuning yang saya setek Yang ketika didongkel ini ada akarnya Maka saya menggunakan media tanah, pasir, sekam, dan pupuk kandang Sudah tumbuh tunas baru Lalu yang sebelahnya ini teman-teman Ini setek Batang hasil potongan dari yang sebelah ini Kemarin saya potong menjadi 4 bagian Dan ini juga hanya coba-coba Potongan-potongan yang atas Saya setek Dengan menggunakan media yang sama Yaitu Pupuk kandang Sekam, tanah, dan pasir Dan ternyata ini juga sudah tumbuh tunas Tetapi tunasnya tidak sesubur dengan tunas yang disetek Dengan akar yang dibawa dari alam liarnya Ini sudah saya jin sekalian Pucuknya Teman-teman Dengan demikian Proses setek Batang bambu kuning Walaupun tanpa akar Ternyata ini juga bisa tumbuh Walaupun Perkembangan tunas tidak sesubur Dengan setek hasil tunggilan yang ada akarnya Maka teman-teman Ini inspirasi untuk kita Untuk membuat Bonsai bambu kuning Walaupun dengan Setek tanpa akar Ternyata ini juga berhasil Teman-teman Mudah-mudahan ini Ada manfaatnya Untuk kita semua Jalan membuat Bonsai bambu kuning Teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya Wassalam Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya